Assalamualaikum salam sehat YouTube karena banyak yang permintaan untuk membuat step-by-step dalam rakit power supply mini ini saya menggunakan DC2DC step up atau DC2DC buster saya coba dahulu dengan charger 5V tegangannya sudah terbaca lalu saya coba tegangan minimum output bila menggunakan tegangan 5V dan tegangan minimum terbaca sekitar 5,6V DC lalu tegangan maksimumnya tegangan maksimum terbaca sekitar 52V oke akan saya terangkan secara perlahan sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang bernama lonceng oke saya bongkar saja modul yang saya gunakan DC2DC buster XL6009 4A dengan warna PCB merah karena banyak jenisnya di pasaran jadi kalian harus pilih yang warna merah PCB nya jadi dengan PCB warna merah kalian bisa menggunakan sampai output 50V jangan lupa juga beli headsync mini nya terhatikan bila kalian ingin memindahkan potensiometernya atau mengganti dengan potensiometernya satu putaran ukuran potensiometernya ini sebesar 10kohm inputnya dapat kalian gunakan mulai dari 5V sampai 32V sangat fleksibel jadi jack inputnya saya buat dua buah pertama input dari charger kedua input dari lainnya misalnya 12V nanti akan kita coba jadi saya tambah colokan input untuk tegangan lainnya seperti ini oke saya gabung kedua sumber input positif ke positif dan negatif ke negatif lalu gabungan kabel merah kalian solder ke positif dan gabungan kabel hitam kalian solder ke negatif langsung saja saya pasang meternya meter yang saya gunakan disini dua kabel besar dan tiga kabel kecil perhatikan hitam kecil dan besar saya gabung ini yang sedikit membingungkan kabel merah besar asal meter sebagai tegangan negatif output kuning kecil sebagai pengukur tegangan dan merah kecil sebagai catu meter kalian sambung ke positif input mudah-mudahan kalian paham oke saya solder saja satu per satu pertama kabel merah kecil ke positif input lalu gabungan kabel hitam ke negatif yang mana saja karena negatifnya menjadi satu kemudian kabel kuning kecil saya beri kabel tambahan warna merah karena sebagai positif output juga saya solder ke PCB positif output hasilnya kalian perhatikan karena outputnya warnanya keduanya merah maka kabel merah besar sebagai output negatif saya beri tanda saja dengan isolatif hitam agar tidak salah oke jadinya pada output ini negatif dan ini positif perhatikan saya perbesar dahulu kabel kecil merah ke positif input negatif digabung kuning kecil sebagai pengukur tegangan output positif dan output negatif oke mudah-mudahan jelas tidak ada yang terlewat oke sebelum dicoba saya rapikan dahulu oh iya agar murah dan bisa masuk box maka saya membuat untuk memutar potensiometer seperti ini kalian beri logam yang dapat kalian solder karena kepala potensiometer ini bisa di solder oke ini pengukur tegangan input yang sumbernya dari charger oke saya pasang saja ya terbaca 5,6 volt DC ini tegangan paling kecil bila menggunakan tegangan input 5 volt lalu akan saya coba beri beban bulb perhatikan besar arus output dan arus input saya beri beban oh iya hampir lupa pada LM suhunya saya ukur sensora saya jepit saja karena percobaan ini saya berpatokan pada suhu di LMnya dan dari pengalaman untuk amannya saya buat maksimum pada 85 derajat celcius saja oke saya beri beban arus output terbaca 660 mA dan arus input 610 mA bisa kalian hitung dan kita lihat kenaikan suhunya oke setelah saya biarkan selama 60 menit dengan tegangan output 5,6 volt dan arusnya 660 mA modul ini hanya menghasilkan panas sekitar 37 derajat celcius jadi mantap lalu akan saya coba pada tegangan 12 volt saya naikkan dahulu perhatikan saya coba ya arus pada input hampir 4 ampere jadi chargernya yang tidak sanggup jadi bila kalian coba dengan charger kalian hitung dayanya dengan benar jangan sampai charger kalian rusak tapi akan saya coba dahulu dengan beban lainnya saja dengan resistor perhatikan besar arus input maupun output ya arus output terbaca 540 mA dan arus inputnya 1,25 ampere masih mampu saya rasa lalu saya diamkan selama 30 menit dan dalam mencoba kalian harus sering cek panas pada semua komponen setelah 30 menit suhunya terbaca 42 derajat celcius jadi masih mantap sekali hanya saja chargernya yang kurang sanggup oke akan saya coba dengan input 12 volt 10 ampere switching lalu saya coba saja pada output 24 volt dan saya mencoba beban dengan bab 12 volt agar bisa 24 saya pasang secara seri seperti ini perhatikan arusnya saya pasang ya sudah nyala arusnya terbaca 1 ampere sekitar 24 volt jadi mantap karena outputnya tidak drop sama sekali oke setelah saya biarkan selama 60 menit suhu terbaca sekitar 50 derajat celcius lalu saya coba tambahkan beban bab seri kedua oke saya pasang ya arus terbaca sekitar 2 ampere dan saya diamkan kembali sekitar 60 menit ya setelah 60 menit suhu sudah mendekati 85 derajat celcius ini dayanya sekitar 24 dikali 2 ampere sekitar 48 volt karena tempat hatchingnya sudah patent tidak bisa diganti yang lebih besar dan bila kalian ingin memacunya lagi kalian harus pasang kipas angin mini seperti ini saya yakin dengan memasang kipas ini suhunya akan berkurang sekitar 30% tapi bila kalian membuat untuk belajar nilai 48 watt sudah lebih dari cukup oke sekian praktek saya kali ini bila ada yang kurang kalian komentar saja pasti saya jawab terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati